Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo menyerahkan penghargaan adiwiata kepada 45 sekolah yang ada di Sulawesi Selatan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Sulsel yang dipusatkan di Kabupaten Pangkep selasa 14 Juni. Penghargaan ini diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Gubernur Sulsel Syahrul Yassin Limpo mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia hendaknya dijadikan bagian dari warning sistem terkait kondisi lingkungan hidup saat ini. Olehnya itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menyelamatkan tumbuhan dan satwa liar untuk kehidupan. Dengan selamatkan tumbuhan dan satwa liar untuk kehidupan. Tema ini sangat penting bagi Indonesia yang kaya keanekaragaman hayati, Indonesia merupakan rumah dari 17% total spesies yang ada di dunia, yaitu sebanyak 35 ribu sampai dengan 40 ribu spesies tumbuhan. Selain penghargaan tingkat sekolah, penghargaan juga diberikan kepada 3 kabupaten terbaik dalam penyusunan status lingkungan hidup daerah, yakni Kabupaten Jeneponto, Enrekang, dan Luwu Utara.